hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bunda dhafa hari ini bunda dhafa akan share ke kalian bagaimana caranya bikin polo kukus mekar merkah ini tanpa timbangan saya pakai takaran gelas dan hasilnya sangat lembut sekali mekar merkah dan yang tentunya ekonomis banget cocok untuk jualan pasti kalian jualan kayak gini cepet kaya cepet banyak duitnya soalnya modal sedikit untung banyak ini satu resep dapat 20 buah kalau dijual bisa Rp1.500 per biji sampai Rp2.000 yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai selamat menikmati pertama yang harus kita lakukan kita siapkan dulu tempat atau wadah yang bersih terus pecahkan 2 butir telur ini saya campur semua ya biar bunda itu enak jadi enggak ribet 1 sendok teh SP kalau saya tidak ditakar langsung saja ini 1 sendok teh SP karena ini pakai gelas takar gelas ini saya pakai 1 gelas gula pasir 2 sendok makan susu denko 2 gelas tepung terigu tepung terigunya munjung seperti ini saya 2 gelas tepung terigu ini saya pakai Fanta ini pakai 11 pakai 11 pakai 11 tepung masukin Fanta terus ini mixer sampai mengembang sampai putih kaku kira-kira 7 menit 7 menit selamat menikmati selamat menikmati pulang dan pulang pulang ini sudah ringan kita mengembang dan langsung kita cetak sudah mengembang ini saya bagi ya menjadi dua bagian satu saya kasih mesis seres ini saya kasih buah ceri ya bun buah ceri hijau sama ini hijau sama merah biar ada warnanya begitu biar bagus tahu ini ketahuan apa enggak kurang tahu juga dengan sedikit sih sudah sisa sisikan kemudian yang ini saya kasih mesis seres cetakannya saya pakai cetakan yang ukuran cedang langsung dituang ke cetakan selamat menikmati selamat menikmati sudah panas ini saya pakai kutub ini di tubuh ini dikukus selama 15 menit pakai api besar biar hasilnya mekar merekah pakai api besar sudah 15 menit panas panas banget ini sudah 15 menit sekarang dilihat wow cantik banget ini hasilnya mekar merekah seperti bunga di taman ini wow cantik sekali ini sudah matang ya langsung diangkat sukses banget ini ini harus segera dicoba nih harus segera dicoba mantap nih wow keren hasilnya seperti ini lakukan sampai selesai ya ini yang saya kasih mesi seres terus yang akan saya kukus lagi nih yang saya kasih keri hijau sama pink selamat menikmati tereng hasilnya seperti ini cantik sekali ya ini satu resep dapat 20 buah bun tapi ini jumbo banget seperti ini ini kalau dijual 1500 sampai 2000 karena ini pakai vanta dan mesi seres menurut isian ya kalau gak ada isiannya mungkin 1500 ini sudah bagus banget sudah murah meriah karena warnanya sangat cantik dan bolunya itu sangat lembut sekali ini saya pakai yang isian tadi ceri ya ini ceri hijaunya cuman mentul sedikit terus ini juga mentul-mentul ini ceri merah mungkin kurang banyak ya kalau lebih banyak mungkin disini itu lebih bagus tapi gak apalah cuman sisa-sisa sekarang dilihat seperti apa lembutnya kita ambil yang stroberi yang ada cerinya ya yang ada cerinya ini lembut banget tuh lembut 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 oh ya bun tadi di ini saya gak ucapkan ya saya kasih garam 14 sendok teh biar rasanya itu ada gurih manis pokoknya enak banget enak banget ini ini bolu kukus murah meriah enak banget pakai takaran gelas solusi bagi ibu-ibu yang gak punya timbangan udah sekian dulu ya video dari kami tonton terus videonya sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya selamat menikmati selamat menikmati